Bismillahirrahmanirrahim Apakah boleh ayah tiri menikahkan anak tirinya Yang kedua Bagaimana hukum pernikahan jika tetap ayah tirinya menikahkannya Anak tirinya Sedangkan di saat itu ada wali nikah Dan perkawinan dari ayah kandungnya Perwakilan dari ayah kandungnya Namun saat ijab qabul nama ayah kandungnya yang disebut Dengan menambahkan suku Batak Mohon maaf ya saya membacakan pertanyaan Menambahkan suku Batak dari ayah tirinya Sedangkan ayah kandungnya bersuku Jawa Demikian bunyi pertanyaannya Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Bagaimana hukumnya Ustaz? Kita perlu tajam dulu Pertajam dulu gambaran kasusnya seperti apa Yang dimaksud dengan ayah tiri Saya ambil contoh Si A Laki-laki A Si Fulan Menikah dengan si Fulanah Seorang janda beranak satu Laki A perempuan Jadi si Fulan Menikah dengan seorang janda Beranak satu perempuan Berarti Si A ini Jatuhnya ayah tiri Dengan si Anak ini Perempuan ini Kan gitu kan Jadi ayah yang kedua Bukan ayah kandungnya Nah lalu Tumpu dewasa Si anak Si perempuan ini Lalu waktunya dia menikah Ketika dia menikah Yang menikahkan adalah Si ayahnya yang sekarang ini Yaitu ayah tirinya Padahal Di pertanyaan yang disampaikan Disini oleh si penanya Ayah kandungnya ada Tapi yang menikahkan Yang ijam kobulnya Dengan yang mengatakan Saya nikahkan Saya kawinkan Kamu Dengan Nah ini putri ini Binti bapaknya yang asli Ya binti bapaknya yang asli Bukan yang ini Apakah boleh Laki-laki ini tiri Ini ayah tiri Ini jadi wali Tentu jawabannya bukan Bukan walinya Gak boleh dia jadi wali Kenapa Ya gak ada ikatan nasab Ya kan Tidak ada ikatan nasab Sama sekali Si perempuan ini Yang menikah ini Tak ada hubungan nasab Dengan si laki-laki ini Ya Tak ada hubungan nasab Dengan si laki-laki ini Ini laki-laki kan orang lain Ya Tak ada hubungan nasab Kalau dibilang makrom Ya bisa jadi makrom memang Karena Dia menikah dengan ibunya Dia menikah dengan ibunya Dia sudah bergaul dengan ibunya Sudah berhubungan dengan ibunya Maka anaknya pun Akhirnya jadi makrom Tapi Dari sisi wali Tentu tidak bisa Karena tidak ada ikatan Apa namanya Tidak ada ikatan Nasab dengan dirinya Ini bukan perwalian Tidak boleh Ya Ini harus difahami ini Jangan Menggunakan perasaan Dia Sudah saya rawat dari bayi Yang seringkali terjadikan Begitu Ya Saya rawat dari bayi dia Ya Jangan main perasaan Ini hukum Ya Apalagi Ayah kandungnya ada Seharusnya yang jadi Wajibnya yang jadi Wali siapa Ayah kandungnya Ayah kandungnya yang datang Dan ayah kandungnya yang Menikahkan Ya Ayah kandungnya yang Menikahkan Kalau dipaksa Ayah tirinya yang menikahkan Kalau dia faham Akan permasalahan ini Ngerti hukumnya ini Maka pernikahannya tidak sah Karena yang menikahkan adalah Orang yang bukan Walinya dia Adakah solusinya Ada Ayah kandungnya Mungkin karena dia Sakit Atau apa Tidak memungkinkan Dia untuk datang Di saat Pernikahan itu Bisa jadi Maka ayah kandungnya Membuat perwakilan Perwalian Wakalah Dia membuat Wakalah Diwakilkan Akad nikahnya Kepada si Fulan ini Jadi ketika Ijab kobol Dia pun mengatakan Mewakilkan Ayah kandungnya Pada Pernikahan Putrinya Nah Kalau dia mewakilkan Tidak ada masalah Tapi kalau tidak ada Wakalah Terus tiba-tiba Dia langsung Menjabat tangan Tidak bisa Mungkin Ayah kandungnya Sakit Atau kena apa Tidak bisa mengucapkan Ini Jawabannya Semoga Kita berhati-hati lagi Dalam Masalah Perkawinan ini Jangan kita Menggunakan Perasaan Karena Mohon maaf Pemirsa semuanya Kasus seperti ini Ini banyak Karena merasa Dia yang Merawat dari bayi Dia menganggap Ini sudah Anak saya Ya ini anak Saya pokoknya Kalau menikah Saya yang harus Menikahkan Tidak bisa Yang menikahkan Harus Orang tua Kandungnya Wallahu alam sawam Subhanakallahumma Bi hamdik Ashadu Alla ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh